Intro Hari Raya Imlek tahun ini jatuh pada hari ini, yakni Jumat 12 Februari 2021. Seluruh umat Kohucu dan Tionghoa menikmati perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina 2572. Namun Imlek tahun ini akan terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Lantaran Imlek tahun ini terjadi di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Biasanya perayaan Imlek dirayakan dengan begitu meriah, mulai dari pesta kembang api, pembagian angpau, hingga atraksi barongsai. Tahun ini sepertinya masyarakat harus menahan diri untuk tidak melakukannya demi mengurangi kerumunan dan menjaga protokol kesehatan. Imlek tahun ini pun juga dirasakan berbeda oleh selebriti seperti Ruben Onsu. Di tahun ini, Ruben merayakan Imlek bersama keluarganya tanpa mengundang banyak tamu undangan. Meskipun begitu, Imlek tahun ini pun dirasa spesial. Lantaran ini menjadi kali kedua Ruben melewati Imlek bersama putranya, Betran Peto. Makan doang, kita lagi parno sama Corona jadi gak ada ngundang-ngundang apapun gitu. Memanggil barongsai di rumah, gue pasang di situ aja. Jadi panjangan aja. Mulai tiap hari mereka foto aja di situ. Mereka foto, kan besok juga lusa udah diangkat kan. Jadi besok, kan kebetulan baru besok kita makan-makannya. Memanggil barongsai juga, ibaratnya gak pakai alat musik tapi pakai speaker. Niatnya, tapi kalau hujan, masak bareng saya masuk ke dalam rumah. Yang kecil-kecil. Jadi belum tahu nih, iya masih tentatif. Tergantung dari uncle-nya maunya gimana lah. Yang menyesak ya, angpau. Kan udah nikah, yang udah nikah harus kasih. Jadi banyak banget yang di rumah. Ini berarti tahun ke-2A ya, merayakan Imlek. Iya nyol, kami ingin memasuki tahun yang baru, di tahun baru Imlek ini dengan hari yang baik lah. Ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Kita semua diberikan kesehatan dan banyak peti. Kan kalau kita kagak sehat, kita kagak kerja ya. Jadi ya, itu aja sih yang saya mau. Pokoknya dari saya, Ruban Lonsu mengucapkan selamat Imlek buat yang merayakannya. Semoga di tahun baru Imlek ini, untuk kita semua berkah. Tidak hanya kami yang merayakan Imlek, tapi untuk semuanya. Amin, makasih. Selain Ruben, perayaan Imlek tahun ini pun dirayakan artis Tinatun bersama keluarga dengan suasana begitu sederhana. Tinatun merayakan Imlek tahun ini di rumah saja, mengingat pandemi COVID-19 yang belum meredah di tanah air. Meskipun begitu, Imlek tahun ini dilewati dengan penuh sukacita, dengan menyuguhkan berbagai macam kue khas Imlek. Dan, yang tak kalah spesial di Imlek tahun ini, Tinatun terjun langsung membuat kue red velvet. Mulai dari menyiapkan bahan-bahannya, mengolahnya, hingga sampai pada proses akhir. Semua itu dilakukan sendiri dengan semangat tahun baru Imlek. Maka, seperti inilah momen spesial ketika Tinatun membuat kue red velvet. Halo pemirsa, ketemu sama Tinatun hari ini. Nah, kebetulan lagi Imlek, tapi kan di rumah saja dan keluarga pada nggak bisa datang karena masih isolasi semua kan. Jadi, untuk menekan penyebaran COVID-19. Jadi, di rumah saja ini sama si Axel. Halo, tuh halo. Hand, hand, hand. Ya, jadi di rumah, memang karena di rumah saja, jadi kebetulan mama kan iseng ya, gitu. Yang hiasan-hiasan tahun lalu dibikin lagi hanya untuk tradisi saja. Karena kita tahun ini memang nggak ngeraya nih kayak gimana-gimana. Nah, ini tuh ada pohon-pohon rampau. Ini ada sih bunga liuli ya. Tuh, ini yang apa namanya bunga musim semi gitu. Nah, terus udah gitu kita pakai baju merah. Meskipun apa namanya, pakai sendal. Karena di rumah saja, kita pakai baju merah. Axel pakai baju merah nggak? Tuh, oke. Kita di sini bisa dilihat ada jeruk. Ada jeruk. Terus udah gitu ada. Nah, ini kalau mau lihat ya macam-macamnya. Ini ada manisan-manisan tuh. Bisa dilihat tuh ada manisan-manisan. Ini kue keranjang juga seadanya saja. Ya, terus yang kayak begini-begini nih. Biasanya kan kita yang ke tokonya. Nah, kali ini mereka tofon-tofonin gitu untuk beli. Jadi ya, yang penting ada tradisi aja. Cuma kalau yang hiasan-hiasan semuanya punya tahun lalu. Jadi nggak ada yang baru. Yang beli-beli online aja. Terus sama kue-kue gitu loh. Udah sama kalau ada kiriman dari temen. Sama ini jeruk. Jeruk kan soalnya kan tachi tali. Jadi kayak untuk rejeki lah. Semoga tahun ini pandemi cepat berakhir. Dan ada rejeki untuk kita semua. Nah, pemirsa. Sekarang aku mau masak-masak. Jadi karena ini temanya imlek kan. Tapi juga udah mau valentine. Jadi aku mau bikin yang namanya kue rat velvet. Tapi ala-ala tinatun aja gitu ya. Jadi kuenya love, warnanya merah. Ya, jadi ada imleknya, ada valentinenya. Karena tanggal 12-nya imlek, 14-nya valentine. Oke, kita coba ya. Aku mau bikin sekarang yang namanya kue. Kuenya ini adalah kue rat velvet. Tapi rat velvet ala-ala tinatun aja ya. Nah, bahannya ada nih dia nih ya. Telur, ada tepung, ada mentega, gula. Dan ini adalah vanili. Terus juga ada pewarna. Tapi pewarna yang bisa dimakan ya pastinya ya. Bukan pewarna baju. Terus udah gitu ada baking powder. Dan juga ini alat-alatnya pakai mixer ya. Jadi kita pakai nembutnya telur. Yang 4 semuanya. Yang 2 itu hanya yang apa namanya, merah-merahnya aja. Ya, merah-merahnya 6. Gula kita masukin nih kira-kira 100-120 gram. Itu terkait untuk kalian suka manis atau enggak. Dan gulanya juga bisa diatur menggula yang apa namanya low fat dan lain-lain. Tapi paling enak sih gua pasir. Tapi alami juga ya gua pasir juga. Ini udah jadi si cake merah red velvet ala tinatur. Sebenernya ini chiffon sih. Dan apa namanya ala Imlek dan juga Valentine. Nah, karena Imlek kan jadi... Eh, Valentine kan biar red velvet nih. Aku sebenernya gak sediain si krimnya. Jadi pakenya crumble aja sedentar. Nah, ini kan dia udah gak ngeleleh nih. Kalau dia ngeleleh tuh dia bisa jadi kayak frosting gitu tuh. Nah, ini tujuannya apa sih sebenernya? Sebenernya karena aku mau masukin si crumble-crumbelnya supaya nempel ke si bolu. Tuh, karena ini masih panas jadi dia meleleh tuh gitu. Jadi ini adalah cookies merah ya. Kita giniin. Terus kita hancur. Nah, oke kita akan tebarin di atasnya selera aja ya. Tuh, jadi biar dia menempel. Nah, sudah jadi. Coba dulu keknya ya. Enak. Ini enak. Beneran ini chiffon. Untuk Imlek kan tahun ini memang berbeda banget sama tahun lalu ya. Tahun lalu, apa, betul-betul masih bisa kumpul. Masih saudara-saudara masih bisa pada dateng. Memang kita masih bisa keluar dan lain-lain kalau tahun ini betul-betul kita dirumah aja karena ada pandemi Corona. Dan memang kondisinya pasti prihatin ya. Karena memang juga kan sekarang ini kita segala sesuatunya pasti berubah ya. Dari kebiasaan, terus juga pasti ada pengaruh juga di ekonomi sosial gitu. Jadi memang sangat-sangat prihatin lah tahun ini. Nah, jadi maknanya Imlek tahun ini lebih kepada bersyukur atas kehidupan yang ada. Kita masih bisa bernafas dan lain-lain itu masih udah bersyukur. Dan lebih apresiasi. Dan kita harus lebih empati, simpati untuk berbagi gitu. Makanya tahun ini gak ada yang tradisinya kayak angpoh apa segala macem. Kayak ponak-ponakan juga gak ada yang minta angpoh atau apa. Kan dikumpulin untuk kita berbagi. Lebih kepada sosial aja gitu kan. Karena kan saudara-saudara kita masih banyak yang susah di luar sana. Harapannya untuk Imlek kali ini intinya adalah supaya corona cepat berlalu. Itu sih pasti harapan semua orang gitu ya. Dari kemarin yang lobaran, yang natalan, sekarang Imlek semua cepat berlalu corona ini. Cepat kembali lagi seperti normal dari segi kesehatan, ekonomi, sosial. Vaksin bener-bener bisa jalan lancar. Terus juga secara semuanya pulih lah intinya gitu. Dan yang sakit disembuhkan. Terus yang masih berjuang lawan covid juga disembuhkan. Terus kita tetap protokol kesehatan supaya semuanya lebih aman dan juga sehat. Hai, saya Tina Tun yang mengucapkan Semoga awan ini semuanya sehat, dapat rejeki, dan lebih baik lagi. Dan corona cepat pergi dari dunia ini. Amin. Sementara itu, artis yang juga merayakan perayaan Imlek tahun ini di rumah saja ialah Edric Chandra. Jika di tahun sebelumnya, Edric merayakan Imlek dengan kumpul bersama keluarga besar, makan bersama, dan membagikan angpau kepada sana keluarga, tahun ini justru hal itu tidak terjadi. Edric Chandra merayakan Imlek tahun ini hanya bersama istri dan buah hati tercinta di rumahnya. Maka seperti inilah curahan hati Edric Chandra yang merasakan perbedaan Imlek tahun ini. Angpau-nya lebih berkurang, ya kan? Karena gak ketemu siapa-siapa. Jadi angpau-nya ya cuma orang yang kita datangin doang, misalnya kayak orang tua gitu. Jadi angpau-nya gak banyak gitu. Ada yang ada acara? Acara di rumah doang sih, kita gak ada acara yang terlalu gimana. Karena memang cuma ngadainnya sama anak, sama istri doang gitu. Dan palingan saya cuma ke rumah papa mama udah selesai itu doang. Sekarang benar-benar gak ada yang ngumpul-ngumpul sama sekali. Gak seragam, cuma bajunya itu ya warnanya senada gitu. Memang di kebiasaan di keluarga saya itu, kalau Imlek itu bajunya selalu baru. Karena saya udah Kristen, jadi memang saya udah gak ngikutin kayak gitu-gituan lagi. Jadi cuma mengadakan tradisinya aja. Tradisinya pun tidak kayak sembahyang leluhur atau apa, itu udah gak sama sekali. Jadi saya cuma tradisi ngumpul-ngumpul sama keluarga, silaturahmi sama keluarga, itu doang. Terus sama palingan ngobrol, apa, bagi-bagi angpau itu aja. Kita udah gak ada ngikutin yang kayak harus makan ini, harus ngapain, harus doa apa, gak ada. Saya sih sebenarnya agamanya udah bukannya ini lagi agama leluhur. Tapi saya sekarang itu, saya berdoa untuk diri saya, untuk keluarga saya aja. Dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu, itu aja sih sebenarnya. Dan sehat-sehat selalu buat seluruh keluarga. Saya Adik Chandra, saya ingin mengucapkan buat seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan Imlek. Saya ingin mengucapkan, Sehat selalu buat semuanya, buat seluruh keluarga. Sehat-sehat selalu. Jauhi kerumunan. Kalau bisa jangan rame-rame. Pokoknya yang penting kita bisa tetap dilaturahmi walaupun melalui video call ya. Sehat-sehat semuanya. God bless you. God bless you. God bless you.